Peti yang merindukan isi Kotak seng sepanjang lengan orang dewasa itu kembali dibuka Tetap kosong, meski setiap malam seperti merintih meminta isi Hanya makkiah yang bisa mendengarnya Maka diisilah kotak seng itu dengan tetes-tetes air mata Berharap bulir yang jatuh mewujud menjadi pengisi peti yang berkarat di sana sini Mak, mak eh, sudah selesai mijet Ganti aku ya mak, pokoknya aku pasien terakhir Pijet aku sampai ngorok Renyah suara cucu perempuannya Di balik pintu berhasil menarik ke atas sudut-sudut bibir makkiah Kotak seng kosong ditutup Didorong ke dalam kolong ranjang besi yang cat hijaunya Sudah banyak digantikan karat pertanda usia Sudah Bing, masuk saja Pasien terakhir telah pulang bersamaan berakhirnya kumandang Puji-pujian setelah azan isa dimusola Namun makkiah masih enggan keluar dari kamar tempatnya memijat Perempuan senja itu memilih mengingat kenangan mendiang suaminya Bersama isi kotak seng dan kisahnya Pegangan pintu bergerak-gerak Tapi tak kunjung terbuka Dorong Bing, musim hujan, pintunya seret Makkiah merapikan spray Melipat sarung bekas pijat pasiennya Serta mangkuk plastik yang menyisakan aroma ganda pura Bercampur minyak kelentik Sebelum cucunya menggerendel Sebab tempat tidurnya berantakan Susah, Mak, eh, tarikkan dari dalam Derit pintu yang membuat gatal telinga pun tak bisa dihindari Meski makkiah sudah mengangkat daun pintu ketika membukanya Sembari memeluk mukena yang dibalut sajadah merah Munah merengmut dan langsung tertelengkup di ranjang neneknya Melihat cucu perempuannya seperti itu Makkiah mulai memijat lembut punggung yang tertutup rambut hitam legam Berharap amarah yang mulai menjalar ke seluruh tubuh Bisa dilemaskan dengan sedikit pijatan Lantas mengalir curahan hati dari mulut cucu ragilnya Begitulah cara jitu Makkiah Tanpa perlu bertanya ada masalah apa Ibu membanting poneka kayu buatanku Sesenggukan munah melepas tangis yang ditadai buntalan sajadahnya Katanya boneka kayu seperti itu bisa buat hidupku sengsara Ibu benar-benar sudah ngawur Mak Aku buat boneka itu untuk tugas sekolah Sebulan aku membuatnya Mak Ulang isyaan boneka itu sudah patah Memang salah bonekaku apa Mungkin kamu taruh boneka itu di tempat yang salah Dan gak sengaja kesenggol Jatuh patah Boneka itu ada di atas meja dekat tasku Mak Maghrib tadi baru saja selesai semuanya Aku pahat sendiri, aku cat sendiri Bajunya juga aku jahit sendiri Tapi Ibu sama sekali tak menghargai karyaku Tangis munah semakin keras Melebihi suara krimis yang menumbu atap seng Ibu kalau ngomong enak Buat boneka lagi Dipikir sehari bisa langsung jadi Dipikir tugasku cuma buat boneka saja Pokoknya aku mau sekolah Mau sekolah? Sebentar lagi kamu sudah mau SMP Lihat itu tanggalan Sudah bulan apa ini? Masalah sepele jangan dipupuk jadi kedebing Munah duduk membelakangi Mak Giyah Kedua telapak tangannya masih menutup wajah yang basah karena air mata Kalau aku mau Kalau aku masuk Terus ditanya tugasku mana Aku jawab apa Mak? Dipanting ibu Aku sendiri tak tahu alasan ibu banting boneka kayuku Ibu hanya bilang menyesal Kembali kembali ke rumah ini Katanya Mak sudah mencekoki aku dengan hal-hal buruk Sampai aku bisa buat boneka seperti itu Mak Giyah menggeser duduknya Hingga berhadapan dengan munah Hanya berjarak sejengkal Mak mencekoki kamu soal apa? Rupa bonekamu saja Di luar sana rupanya menular ke sekujur tubuh Mak Giyah Terutama hati Matanya mulai basah Ada yang bertumbuh dalam angan-angan Mak Giyah Yang bertumbuh itulah yang menjadi piang kekecewaan ibu munah Bakat yang dimiliki anaknya Seperti menggarami luka di kehidupan ibu munah Mak Giyah tak pernah lelah berharap Kelak keturunannya bisa mengisi kembali peti kosong di bawah ranjangnya Harapan itu menampakkan wujudnya malam ini Lengkung bulan sapit penuh kebahagiaan Berpindah di bibir coklat Mak Giyah Digenggamnya erat kepala boneka yang menyerupai milik mendiang suami Mak Giyah Dan dilekatkan di dada Ada yang berbisik di antara gemericik tetesan hujan Mak Giyah merasa kepala boneka itulah yang ingin mengungkapkan sesuatu Didekatkannya kepala boneka itu di telinga Mak Giyah Masih adakah yang menginginkanku? Aku ingin buat boneka seperti itu lagi Mak Keinginan munah menjawab hasrat yang sekian lama terpaksa Mak Giyah kubur Pun menjawab keraguan sang kepala boneka Untuk apa kamu membuatnya lagi? Tugas sekolah Cari saja yang lain Jangan buat ibumu merusaknya lagi Untuk Mak Giyah Tatapan tulus munah Rupanya dibalas tawa yang menggetarkan bulu kuduk Kekehan Mak Giyah terlihat jelas Hanya topeng penutup kecemasan Matanya yang basah Telah mengalirkan air Menetes di kepala boneka kayu Mak eh mau Nanti Mak simpan dalam peti di bawah ranjang ini Biar Ibu gak tahu Peti itu masih kosong kan Mak? Masih Dan akan tetap kosong Bing Munah menghapus jejak air mata neneknya Hangat Seperti perasaan rindu munah pada Mak Giyah Dulu ketika mereka belum tinggal bersama Dan hanya bisa ditebus dengan peluk hangat saat berjumpa Begitu berbeda dengan air mata ibunya tadi Sewaktu munah menanyakan alasan rusaknya boneka kayu itu Air mata ibunya tak menjejak Begitu cepat kering dan menghilang Seolah siapapun tak diizinkan tahu Jika ibu munah sempat menangisi apa yang telah dirusaknya Munah sadar Boneka yang dibuatnya menumbuhkan kerinduan dalam tatapan Mak Giyah Sekaligus kebencian yang disimpan rapat oleh ibunya Mak eh tak mau cerita soal hubungan boneka ini dengan ibu Biar ibumu saja Isyarat Mak Giyah memaksa munah kembali tertelungkup Menikmati irama rintik gerimis bersama pijatan yang mengendurkan kekecewaan Semilir angin malam bertukar tempat dengan asap obat nyamuk bakar Pemusir sementara penggaku kecil Hanya sementara Seperti halnya munah yang hanya sementara berpura-pura tidur Sampai dia mendapatkan momen tepat menuntaskan penasaran yang menggunung Mak Giyah menjauhi ranjang setelah yakin munah telah terlelap Sebentar dia keluar mengambil wudu Kemudian membalut dirinya dengan mukena dan doa-doa Kotak seng di bawah ranjang kembali dikeluarkan tanpa suara Tangis Mak Giyah sayup-sayup menyadarkan munah yang mulai berada di ambang ketidaksadaran Peti itu selalu buat Mak Giyah menangis setiap malam Masih dalam posisi telungkup Ucapan munah membuat Mak Giyah segera menutup kotak seng Mulai tidur dengan Mak, aku tahu Mak E selalu sembahyang malam ditemani peti kosong itu Sebenarnya itu peti apa? Mak Giyah berpindah ke sisi ranjang Kembali mengelus punggung munah Duduklah kalau ingin tahu Berintah Mak Giyah ibarat gula-gula manis yang telah lama ingin diisap munah Begitu berhadapan dengan Mak Giyah Bocah perempuan itu langsung disodori kepala bonekanya Benar kamu mau buatkan emak seperti ini? Munah mengangguk Dekapan erat, hangat Disertai desah nafas berat Mengimpit tubuh munah dalam kuasa Mak Giyah Yang kamu buat bukan sekedar boneka, Bing Mereka hidup Mereka bisa bermain bersama kita Dan emak kepingin Lihat mereka hidup lagi Tidur lagi di peti kosong itu Setelah capek bermain lakon Jadi peti itu rumah boneka-boneka seperti buatan Kuma Katok namanya Dimana mereka sekarang? Mak Giyah menunjuk kepala boneka munah dengan derai air mata Munah merasa boneka buatannya jauh lebih beruntung dari pendahulunya Tidur lagi di peti kosong itu Tidur lagi di peti kosong itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!